dengan tarola disini kita akan membicarakan mengenai OEF ZAP dimana ZAP itu sendiri adalah Z-Attack Proxy Z-Attack Proxy ini adalah open source aplikasi yang berfungsi untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu aplikasi yang banyak sekali digunakan oleh pen tester jadi bisa kalian download dan dia support banyak jadi dari sisi platformnya Windows ataupun Linux ataupun juga macOS dalam hal ini saya akan menggunakan ZAP untuk melakukan eksplorasi menemukan suatu hidden directory ataupun hidden file dari suatu funerable aplikasi dalam hal ini saya menggunakan mutilidai pertama-tama saya akan menjalankan ZAP proxy-nya dulu dalam hal ini saya masih menggunakan versi 2.11 dia akan loading dan ZAP ini menggunakan platform java jadi kalian harus menginstal java dulu sebelum bisa menginstal ZAP ini nah situs yang akan saya eksplorasi dalam hal ini adalah mutilidai jadi saya sudah menyiapkan satu aplikasi yang sangat funerable yang mana saya menggunakan mutilidai 2 ini nah untuk memanfaatkan ZAP itu untuk melakukan eksplorasi ini pertama-tama kita harus melakukan setup local proxy jadi antara browser dan ZAP ini bisa saling berintegrasi jadi browser saya akan set dengan local proxy jadi si OASP ini sebagai maksud saya OASP ini akan sebagai proxy di tengah jadi apapun yang kita lakukan browsing terhadap suatu situs itu akan di intercept oleh si OASP ini dalam hal ini saya menggunakan proxy proxy jadi saya melakukan setup bahwa local proxy-nya itu adalah di local address-nya saya dengan port 8080 setelah saya melakukan hal tersebut di sisi OASP OASP-nya juga saya perlu melakukan setting sebagai local proxy-nya jadi saya bisa menggunakan dari sini sisi option ini dan kita akan melihat dari local proxy-nya dan kita lihat bahwa dia juga sudah benar jadi setting-nya jika ada di sisi localhost di port 8080 jadi sudah tersetup semua disini nah saya rasa sekarang cukup jadi sudah siap untuk lakukan jadi saya akan melakukan browsing terhadap situs yang akan menjadi targetnya saya jadi saya cukup refresh disini dan kita lihat disini dari sisi zap-nya bahwa OASP sudah mendeteksi saya melakukan browsing kemana saja dan kita bisa melihat bahwa di dalamnya ada multi-day dan seterusnya jadi dia sudah mendapatkan semua yang intercept yang dia intercept selama komunikasi antara browser saya dengan situs yang saya tuju nah sekarang saya akan menggunakan fitur spidering terhadap situs multi-day ini jadi saya bisa right klik lalu menggunakan attack dan klik spider nah disini kita akan melihat bahwa kita menyuruh situsnya ini melakukan spidering jadi dia akan menyisir satu situs ini sampai lengkap dan kita akan melihat pada saat saya scan disini akan muncul satu tab baru lagi disini spider dan kita lihat bahwa sekarang tools ini dia lakukan eksplorasi terhadap multi-day ke bawah ini jadi dia akan melakukan eksplorasi dan ini akan memakan waktu beberapa saat tergantung dari besarnya situs yang kita eksplorasi makin besar situs suatu eksplorasi maka akan banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksplorasi tersebut jadi kita tunggu sebentar jadi pada saat mereka melakukan spidering kita akan melihat juga di sisi sini ini patch-patch yang ditemukan makin banyak disini jadi kita bisa melihat beberapa temuan-temuan disini jadi patch-patch yang sudah kita dapatkan disini nah sekarang kita lihat sudah selesai disini dan kita melihat bahwa banyak sekali patch ataupun juga dari sisi subfoldernya yang bisa kita lihat disini jadi kita bisa melakukan sebetulnya dengan tools ini kita bisa melakukan eksplorasi jadi misalnya dengan ini kita juga mau melakukan kalau kalian mau lihat misalnya robot txt nya isinya seperti apa kita bisa right klik disini kita bisa buka disini maka dia akan buka browser ini oh sorry ini harusnya ada di depannya ini kita bisa melihat tampak disini ini isinya dari sisi robot txt nah dari sini kita sebetulnya sudah bisa melihat apa saja hasil dari spidering terhadap situs ini dan next nya saya akan melakukan eksplorasi yang lebih dalam lagi karena spidering yang standar yang dilakukan ini ini dia berdasarkan dari sisi link-link terhadap satu situs itu ke bawah nah next nya oazap ini punya suatu fitur lagi yang untuk memaksa melakukan exploring terhadap folder maupun file-file termasuk yang hidden jadi saya bisa melakukan right klik attack lalu salah satunya saya akan force browse directory dan juga anak-anak directory nya jadi force browse directory and children nya nah kalau saya klik disini maka akan muncul satu tab baru lagi force directory yang bisa dilihat disini nah yang dilakukan oleh force directory ini adalah dia melakukan brute force betulnya untuk melakukan folder-folder yang umum digunakan dalam suatu situs-situs secara default kalian bisa menemukan banyak contoh-contoh ataupun sebetulnya ini library brute force nya dalam hal ini saya menggunakan kalian bisa milih jadi ada yang dari sisi big medium small atau juga directory list yang membedakan antara lowercase dan uppercase nya karena ada web server ataupun sistem platform tertentu yang cache sensitive kalau yang windows misalnya itu adalah cache insensitive jadi huruf besar atau huruf kecil sama tetapi kalau misalnya web server nya itu adalah web server yang platformnya misalnya linux itu adalah cache sensitive jadi nama url yang huruf besar ataupun huruf kecil itu akan membawa pengaruh nah dalam hal ini saya akan menggunakan yang paling simple aja yaitu directory list .txt yang build dari ozap ini nah jadi kita akan melihat bahwa kita menggunakan ini dan saya akan kembali melakukan attack terhadap ini jadi saya akan force browse directory ini nah kita akan melihat bahwa sekarang ozap ini akan melakukan kembali melakukan spidering dan kita akan melihat bahwa sekarang ada penambahan dari folder-folder yang tadinya tidak ada jadi kita akan maksud saya tidak ada yang belum ditemukan dengan spidering yang normal jadi kita akan melakukan dia akan melakukan brute forcing terhadap daftar folder-folder maupun file yang ada di umum digunakan di situs-situs dan kita dari sini sebetulnya kita bisa mendapatkan banyak hal yang menarik tergantung tergantung juga dari sisi kelengkapan dari library brute force nya kita kita tunggu sebentar dia akan melakukan scanning ini akan cukup intensif sekali dan selama ini melakukan scanning kita akan bisa melihat banyak folder-folder ataupun file-file yang menarik di sini kita juga sudah melihat ada beberapa yang menarik bahwa di dalamnya ada folder labs yang tadi tidak ada ada lab1 lab2 lalu ada ini juga ada yang menarik sekali ada folder namanya password lalu juga ada tes tes output dan sebagainya jadi mulai banyak sekali folder-folder di sini jadi kita akan tunggu beberapa saat sampai proses spidering ini selesai saya kira oh iya belum selesai jadi ini juga masih melakukan proses scanning nya kita akan tunggu sebentar nah sementara prosesnya juga masih berjalan kita melihat mulai banyak ke tambahan-tambahan temuan-temuan baru namun saya mungkin tidak akan menunggu ini sampai selesai jadi kita sebetulnya sudah bisa melihat apa saja yang mungkin menjadi suatu yang hidden nah salah satunya kalau kita lihat di sini ada banyak sekali ya dan ini yang mau saya highlight misalnya ada folder password jadi kalau kita melihat di sini kita bisa coba lihat di sini bahwa di dalam folder itu ada ini adalah folder hidden ya jadi dari multi leader ini dan di dalamnya ada satu file namanya account txt jadi kalau kita akan lihat di sini bahwa ternyata kita ada banyak ya jadi ini ada kayak semacam database dan ini menjadi suatu contoh yang buruk bagi developer jika hanya mengandalkan dari sisi hidden file jadi kalau kita lihat di robot txt nya ini sebetulnya folder ini di protect di robot txt jadi tidak akan masuk ke crawler karena sudah di disallow jadi dari sini jadi crawler yang umum pasti akan skip folder ini dari sini kita akan bisa melihat bahwa menggunakan robot txt itu tidak akan menolong karena dengan tools-tools seperti ini kita bisa melakukan eksplorasi terhadap satu situs di dalamnya ada isi apa saja jadi ini menjadi suatu pembelajaran juga bagaimana kita melakukan proteksi terhadap situs-situs yang kita bangun demikian sesi saya kali ini bagaimana memanfaatkan oasab untuk melakukan interogasi terhadap suatu situs untuk menemukan hidden file ataupun juga hidden directory dan semoga bisa berguna jangan lupa untuk selalu subscribe situs youtube saya dan juga situs instagram saya semoga bisa berguna